ini adalah relay placer fungsinya apa rekan-rekan nah ini untuk lampu sen dan lampu hazard jika ini bermasalah biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang bertemu lagi dengan kami di zona tutor otomotif jangan lupa rekan-rekan untuk subscribe like dan komen di kolom komentar jika ada beberapa hal yang nanti ditanyakan siapa tau kita akan bisa mencari solusinya untuk hari ini kita akan membahas di mobil grand mag ini mobil grand mag dengan tahun 2019 cc nya 1300 cc kali ini kita ada di fuse box yang di bawah setir untuk menerangkan beberapa hal mengenai fuse atau sick ring dan relay yang ada di fuse box tersebut oke kita mulai yang pertama dari relay yang warna putih ini ini adalah relay pleasure fungsinya apa rekan-rekan nah ini untuk lampu sen dan lampu hazard jika ini bermasalah biasanya nanti dia pada saat kita lampu hazard yang ngedip nya hanya sebelah sebelah kini kiri atau sebelah kanan saja nah rekan-rekan sebelum nanti yang pertama pasti di cek dulu lampunya ya putus atau tidaknya nah nanti bisa dicoba untuk cek relay plaster nya oke yang berikutnya relay ini berhubungan dengan relay untuk sistem AC nah untuk yang ini dia ini untuk relay ke sistem klakson jadi nanti kalau rekan-rekan ngecek klakson nya tidak nyala nah coba di cek dulu si kring nya baru nanti coba ke relay nya nah nanti bisa ditukar dulu saja apakah dia rusak atau tidak relay nya yang berikutnya ini relay untuk ke pompa ya pompa bensin nah yang ini nanti kalau pompanya tidak bekerja atau tidak berfungsi yang pertama pasti yang di cek si kring epi si kring engine dan relay pompa nya nah siapannya bermasalah yang berikutnya ini ada rah relay untuk epi main relay jadi kalau cek engine atau gambar yang warna kuning di sepeda meter yang tidak nyala nah kemungkinan bisa saja relay epi main relay nya yang tidak berfungsi ya nanti di cek dulu si kring-si kring nya jika sudah aman coba di cek ke relay nya yang sebelah sini oke yang berikutnya kita ke sistem si kring kalau si kring nanti bisa dilihat disini ya nah untuk si kring kita mulai dari yang warna biru di pojok kanan sebelah yang atas ya yang sebelah sini ini dia untuk door lock yang berikutnya ini untuk si kring klakson dan lampu hazard nah jadi kalau misalkan klakson nya tidak berfungsi dan hazard nya tidak berfungsi coba di cek si kring ini apakah putus atau tidak ya nah yang berikutnya yang ini nanti ini ada 01 lalu ke si kring yang 7,5 ini adalah si kring untuk starter ya sinyal starter nah ini dia dari sini kadang kalau ininya si kring nya tidak ada setelah kita starter mesin hidup kadang cek engine bisa ngalah yang berikutnya ini adalah si kring untuk lampu mundur dan juga lampu sen jadi nanti kalau pada saat lampu mundurnya tidak berfungsi lampu sen tidak berfungsi coba rekan lihat di si kring ini apakah putus atau tidak yang ini untuk sistem ecu ini ecu ig1 yang ini untuk ecu ig2 yang ini untuk si kring engine yang paling pojok sini untuk si kring engine ini dia berhubungannya dengan sistem epi jadi nanti kalau misalkan lampu cek engine tidak nyala nah cek juga ini di si kring engine nya sebelah sini yang berikutnya ini adalah untuk wiper depan kalau misalkan nanti menemukan wiper nya tidak berfungsi mungkin yang lebih gampang di cek dulu sistem dari si kring nya dulu yang paling gampang itu dulu baru nanti ke kabal bagian depan lalu ke switch switch wiper yang berikutnya untuk ACC atau aksesoris jadi kalau misalkan radionya tidak berfungsi atau tidak nyala coba dicek dulu ACC nya si kring putus atau tidak nah yang ini yang terakhir untuk si kring cig atau cigarette biasanya nanti kalau ada yang suka ngecas atau untuk merokok nah biasanya ini si kring nya ya rekan-rekan mungkin itu saja video dari kami semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh